Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Raka Effendi Dan saya akan mempresentasikan tentang Bidisiplen saya, yaitu Pika Bu Pika Bu didirikan oleh 4 orang Masiswa, yaitu saya sendiri Muhammad Raka Effendi Lalu ada Dwi Setiawira Tomo, Aulia Menanggara Hakim Dan terakhir Dandi Javier Dalam penyusunan proposal bisnis ini Kami dibimbing oleh dosen kami Yaitu Ibu Anissa Fitria Dalam proposal bisnis ini Kami mengangkat problem, yaitu Hadiah unik, berkesan, dan berbeda dari Biasanya Lalu, mengapa kami mengangkat problem tersebut? Karena menurut pandangan kami, banyak orang Terutama para remaja, ingin memberikan Kado yang unik dan spesial untuk orang-orang Terdekat mereka, namun terbatas Oleh budget dan pilihan yang tersedia Sehingga, kami menawarkan 3 solusi, yang pertama ada Wishing Jar, yang merupakan popless Yang diisi dengan 365 harapan-harapan Serta karta-karta indah Yang bisa disesuaikan dengan permintaan customer Lalu, yang kedua Ada magic box, yang merupakan pop-up box 3 dimensi Yang bersih kartu-kartu ucapan Yang di dekorasi indah Sesuai dengan permintaan customer Dan yang terakhir, ada pop-up card Yang merupakan kartu ucapan 3 dimensi Dan untuk target Kami memilih target 55% remaja, 40% dewasa, dan 5% anak-anak Kami lebih condong kepada para remaja Karena seperti yang sudah kami sebutkan sebelumnya Kebanyakan remaja bingung untuk memilih kado yang unik dan spesial Karena budget yang minim Dan kami mengincak hal itu Untuk bisnis ini, terdapat sekiranya 5 juta pasar yang tersedia Dan 1 juta diantaranya merupakan customer dalam industri ini Dan target kami adalah 10% dari total customer tersebut Yaitu 100 ribu Data tersebut diambil dari website jakarta.bps.go.id Yang menyediakan data jumlah penduduk di Jakarta Yang disusun berdasarkan umur Pada tahun 2015 Dan data tersebut sudah disesuaikan Sehingga mendapatkan kesimpulan seperti yang sudah kami sebutkan Selanjutnya, Pickaboo memiliki 2 kompetitor Yaitu toko kado unik yang menyediakan kado yang classy dengan harga yang relatif mahal Lalu ada kado box yang menyediakan kado yang classy dengan harga yang relatif murah Sedangkan Pickaboo berada di posisi di mana kami dapat memproduksi kado yang classy maupun simple dengan harga yang tetap ekonomis Untuk bisnis model dapat dilihat sebagai berikut dengan inti Bahwa kami mendapatkan uang dengan memproduksi magic box, pop-up card, serta wishing jar Dan uang tersebut didapat dari customer yang memakai jasa kami Karena ini merupakan rencana bisnis Dibandingkan tonggok sejarah Mungkin lebih cocok dianggap sebagai target kedepannya Seperti yang terlihat Kami meneragetkan berkolaborasi dengan perusahaan event organizer pada bulan keempat Setelah pembukaan usaha Dan pada bulan ke-6 kami akan melakukan pengembangan dan peluasan produk Dan pada bulan ke-7 kami akan mulai memperbanyak pembukaan toko online di berbagai macam platform aplikasi belanja online Dan untuk dana yang dibutuhkan sebesar 30 juta dan akan dialokasikan sesuai dengan yang dapat kalian baca pada slide berikut Dan untuk marketing and customer acquisition Pertama, kita akan menciptakan customer engagement yang kuat dengan cara melakukan program loyalty Meningkatkan customer service dan melakukan giveaway kepada customer kita yang ada Sehingga akan menciptakan customer loyalty dan setelah kita mendapatkan customer loyalty Kita akan melakukan referral dari existing customer Dengan cara memanfaatkan word of mind dari customer sebelumnya Menciptakan konten yang bersifat user-generate Dan melakukan social proof di media sosial Sehingga kita dapat menghasilkan customer baru Dan akan dilakukan berulang ulang dengan cara yang akan disesuaikan Untuk detail kontak dapat dilihat dalam slide berikut ini Dan dengan ini saya mengakhiri presentasi dari saya kurang lebihnya mohon maha Wassalamualaikum Wr. Wb